Ya guys, sebelum kalian nonton video ini, gue pengen kasih tau dulu nih kalian Kalo kalian pengen cari voucher game Kayak game Free Fire, Mobile Legends, AOV, Contra, Dota 2, dan lain-lain Kalian bisa beli melalui youpoint.id Nanti linknya gue kasih di drive sisi di bawah ya Yo, what's up guys! Sebelum lagi dengan gue, Thomas Rico, channel gue, Rico Kucing And welcome di video Ragnarok Mobile Oke guys, di video kali ini, gue pengen bikin hal yang sesuatu yang sering ditanya banget nih guys ya Kayak panah itu bikinnya dimana So yaudah, langsung aja kita ya Gue pengen kasih tau kalian panah itu bikinnya dimana Oke guys, yang pertama kalian harus ke Payon Ya disini gue udah di kota Payon Dan kalian ke arah jam 1 di atas ini ya Kalian bisa lihat Nah disini, tetap NPC buat bikin panahnya guys Oke, tapi kalian harus ada bahannya dulu guys Yang pertama itu bahannya ini Ya ini untuk panah elemen tanah Kalo yang ini untuk panah elemen angin Yang ini untuk panah crystal raw atau elemen air Yang satu lagi ini panah untuk elemen api Ya, flame heart Oke guys, sekarang kita coba ya mau bikin panahnya kayak gimana ya Kita ngomong sama si NPC Jancers ini Sekarang gue pengen bikinnya Mystic Prozen Oke, dapet 10.000 kristal guys By the way guys, tadi gue udah coba ya Ternyata kalian harus punya 10 ya 10 biji itemnya Baru bisa dibikin guys, minimal 10 10 ini jadinya 10.000 panah guys Nah, sekarang gue mau buat lagi yang Great Nature sama yang Ronswine Oke, kita bikin yang Ronswine Oke, Arrow of Wine sama satu lagi Great Nature Nah, oke sekarang gue jelasin sedikit ya guys Cara elemennya ini apa aja Nah, kalian bisa lihat disini Yang ini adalah elemen air guys Eh, angin, sorry Arrow of Wine Ini khususnya untuk lawan-lawan monster yang berelemen air ya Kayak contohnya kalian di Underwater mungkin Underwater Temple Terus yang ini adalah Stunrow Stunrow ini adalah salah satu panah yang dipakai untuk ngelawan monster angin guys Ya, pokoknya yang elemen angin Contohnya Hornet, terus Dustinus juga Itu elemen angin kalian bisa lebih sakit kalo pake Stunrow Selanjutnya ini adalah Crystal Row Ini adalah panah elemen air Ya, kalian tau lah lawannya apa Pasti yang berelemen api lah Kayak Metaller, terus Minorus ya Kayak gitu Nah, kalo yang api ini udah pasti lah Kalian ini pake untuk lawan yang berelemen tanah Ya, musuh elemen tanah Contohnya kayak Golem Oke Muka Nah, itu elemen tanah kalian bisa pake Fire Roll Kalo gue sih nanti Pakenya sih nanti gue bakal lebih pake panah ini Tuh di level yang lebih tinggi ya Tunggu gue udah berubah job mungkin Baru gue mungkin bakal pake Cara pakenya gimana bang? Biar gampang Kalo gue sih pakenya gini guys Gue taro aja panahnya disini Jadi gue misalkan Gue butuh yang panah Api ya gue taro disini aja Tuh Gue butuh panah Gue misalkan Menghandi hunting yang panahnya Yang musuhnya elemen Air ya Gue taro aja panah angin gue disini Gitu Nah, ini gue bilang guys Kecurangan dari Kelebihan dari Hunter ini Ya, lo bisa bawa panah sebanyak mungkin guys Kalo Ragnarok yang di PC itu kan Lo cuma ada beratnya Lo mesti bawa berapa Dan lo mesti bikin Quiver Kalo disini gak ada namanya Quiver Jadi kalian bisa bawa panah sebanyak mungkin Bebas Suka-suka Kalo disini gue bawa 10 ribu Gak ada namanya kata berat Oh iya guys Gue jelasin juga disini Ternyata NPC yang ini Yang sebelahnya ini Itu Kalo misalkan kalian cuma punya satu item Ya, bisa tuker satuan Disini guys Tapi ngomongnya sama yang Iron Father Bukan sama yang ini Kalo yang Junkos ini Dia per 10 ya Plus 10 item Kayak disini gue pengen Pengen tuker lagi Yang Flameheart ya Masih ada sisa Di mana api gue ada 20 ribu Oke, sekarang gue lanjut Pengen jelasin Fitur Asisten guys Fitur asisten ini adalah Salah satu fitur yang sangat penting ya guys Di Ragnarok Mobile ini Nah, kalo kalian pengen dapetin Asisten Kalian tinggal klik aja disini Nanti Begitu kalian klik Nanti Kalian akan auto jalan Untuk nyamperin fitur asistennya guys Biar kalian punya asisten Disini gue ambil asisten yang cewek ya Kalian bisa pilih Bisa cewek Bisa cowok Oke Disini guys Kalian bisa liat ya Nah Ini ada quest-quest ya Disini kayak daily time lift Disini juga ada Ya disini dapetin Misalkan kalian kelarin yang Ada tower Gue bakal dapet 15 hati Misalkan gue Kelarin yang NPC Bart Bart di Payon Gue dapetnya 5 Itemnya disini guys Ya pokoknya intinya Kalian tinggal ngeliatin aja Disuruh ngapain Kalo misalnya kalian mau lebih gampang Ya kalian tinggal go aja Untuk kelarin gitu Nanti dia bakal kasih petunjuk Berikutnya yang ini juga Nah disini juga ada yang buat level up Disini ada yang buat nyari Jenny nih guys Pet adventure segala macem Ini kelebihannya disini Dan ada satu lagi kelebihan yang gue suka Adalah kita bisa di finance guys Finance ini apa Finance ini kita ngeliat Harga yang sekarang lagi naik Dan lagi turun guys Ya Kita bisa liat disini Nah di bagian volume juga tuh Kalian tinggal liat-liat aja Misalkan kalian lagi pengen jual barang Oh si this voucher Oh lagi naik nih 130% Jadi kalian gak perlu repot-repot Untuk ke trading guys Ke enchants Jadi kalian tinggal langsung Liat aja di finance ini Oke Oke guys selanjutnya ini Kalian bisa liat Jadi assistant ini ada hatinya Kalian kalau misalkan mau dapetin hatinya Kalian kelarin aja quest-questnya Oke disini ada Dapetin hati Kan ini hati untuk si dia guys Disini ada per hari tuh 100 hati Dan si assistant ini juga Bisa ngasih kalian item ya Item-itemnya sangat bagus-bagus guys By the way Ini gue belum ambil Nah ini gue dapet rice ball Dapet tuh Oke guys Ini juga kalian bisa liat Sini gue dapet voucher Warna merah Yang sering kalian tanya Ini buat apa Bitcat voucher Dan ini kemungkinan juga bisa dapet Voucher yang Biru guys Contohnya kayak yang Ini nih Nah yang ini Tapi hatinya harus 100 guys ya Jadi kalian harus selesain quest Hatinya 100 Kemungkinan dia bisa kasih kalian yang ini Voucher yang biru ini Voucher ini fungsinya buat apa Gue jelasin satu-satu ya Kalau yang bitcat voucher 1 ini Ini adalah fungsinya untuk gacha guys Gachanya itu gacha yang Headgear Yang paling kiri ya Jadi di frontier yang paling kiri Kalau yang ungu ini Ini adalah gacha untuk equip Equip sign Jadi kalian nanya nih Equip sign dapet dari mana Ini adalah gue dapet dari gacha Jadi kalian bisa dapet gacha gratisan juga guys Jadi kalian gak usah pusing Misalnya kalian gak mau gacha Kalian bisa dapet gratisan Dari fitur assistant juga maksudnya Nah Satu lagi guys Ini ada pertanyaan nih Bitcat voucher buat apa Oke Yang pertama di bitcat voucher yang satu ini guys Ini gue klik Dia auto jalan Pasti langsung ke gacha ya Yang kedua Yang kedua ini Yang ini Bitcat voucher 2 Ini kita klik lagi Dia bakal bisa langsung jalan ke gacha lagi Nah pertanyaannya adalah Ini buat apa Nah ini ketiga ini Kita gak auto jalan guys Soalnya ini sebenernya namanya bitcat voucher juga Tapi bitcat voucher fish Itu pertanyaannya banyak banget yang nanya ya Oke untuk yang merah ini nih guys Banyak banget yang nanya gue ya So jujur aja gue tuh sendiri belum tau Ini bitcat voucher yang fish ini untuk apa Kemungkinannya adalah Mungkin NPCnya belum ada guys Atau mungkin nanti kalian harus nunggu patch Ya patch berikutnya Mungkin upgrade update gamenya Mungkin baru keluar NPCnya Tau gue ya Gue gak pasti Soalnya gue juga gak tau nih Jujurnya gue juga gak tau fungsinya Nah dan satu lagi disini Ada yang namanya feature Bitcat credit card Nah ini juga banyak banget yang nanya Ini untuk apa Jadi guys Ini adalah Salah satu Kalo kalian klik guys Disini ada namanya Ada duitnya ya 4.600.000 Punya gue nih guys Nah ini fungsinya untuk Vending guys Jadi nanti Begitu nanti game nya nge-pass Terus ada fitur vending Kalian tuh Bisa beli vendingan Tapi dengan seharga yang kalian punya ini guys Jadi kalian gak bisa beli semau kalian Harganya Jadi misalkan gue cuma punya 4.600.000 ya Gue cuma bisa belanja barang vending Seharga 4.600.000 ini Kedua guys ya Setau gue Bitcat credit card ini adalah Untuk nge-gift barang ke orang lain guys Contohnya gue beli barang disini Misalkan gue pengen beli Elunium nih misalkan Nah disini guys Setau gue Ini kalo kita beli ya Ini contohnya kita beli Ini ada Kita buy ya Kita buy Nah disini kan nanti kalian ngambil barangnya Itu di thread history ini guys Biasanya sih setau gue Ini ada tulisan gifnya Di sebelah sini Sebelah collect Tapi kenapa ini fiturnya masih belum bisa Gue juga masih mempertanyakan nih guys Kemungkinan nanti bakal bisa atau enggak So ya intinya untuk Bitcat Credit card ini Kalian simpen aja dulu ya Kemungkinan nanti bakal kepake Belum keluar fiturnya sih Menurut gue ya Di sekarang Update sekarang ini Mungkin nanti Next patch bakal keluar Oh ya guys Itu tadi informasi Yang bisa gue share ke kalian Kalo kalian suka video ini Kalian bisa like video ini Kalo misalnya gue ada kekurangan Kalian bisa komen di bawah Tambah-tambahin misalkan Ini ternyata itu Fungsinya buat ini Buat ini Kalian bisa komennya di bawah Biar kita bisa share Satu sama lain guys So yaudah thanks for watching guys Keep smiling so next time Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax